Intro Halo Tribuners, kita kembali lagi di channel Tribun Lombok Saksikan terus channel ini ya Kami akan terus mengupdate info-info terbaru seputar sirkuit Mandalika untuk Tribuners semua Intro Dalam video kali ini, kami akan mengajak Tribuners melihat kondisi terkini sirkuit Mandalika dan rencana gelaran sel Eko Marathon Asia Wow, seperti apa ya Ibn Sel Eko Marathon Asia ini? Sirkuit Mandalika dipastikan tidak akan menyelenggarakan tes pramusim pada tahun 2023 Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP memutuskan menggelar tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Algarve, Portugal Meski demikian, Tribuners tidak perlu berkecil hati ya karena sirkuit Mandalika pada akhir Oktober 2022 bakal menyelenggarakan sel Eko Marathon Asia Priandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA mengaku pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Eko Shell Asia terkait rencana penyelenggaraan event tersebut di akhir Oktober mendata Priandi yang besar di kancah off-road ini menambahkan MGPA akan melihat dalam waktu dekat kepastian dari penyelenggaraan event ini Bahkan MGPA sudah melihat jika sel dunia sudah menayangkan jadwalnya pertengahan Oktober ini Sel Eko Marathon sendiri adalah lomba yang dibuat oleh sel Indonesia dengan sel global di mana kejuaraannya ada yang berbasis blesin, bahan bakar, serta alternatif Kejuaraan berbasis bahan bakar ini biasanya bensin dan lain sejenisnya sementara yang berbasis alternatif bisa berupa listrik, baterai, dan lain sebagainya Ajang ini dilakukan untuk mengembangkan solusi mobilitas yang inovatif dalam mendesain, membangun, menguji, dan mengendarai kendaraan masa depan di mana kendaraan tersebut dapat memenuhi unsur keamanan serta dapat menempuh jarak terjauh dengan menggunakan sumber energi seminimal mungkin Sel Eko Marathon pertama kali diadakan di Perancis pada tahun 1985 Pada tahun 2010, Sel Eko Marathon hadir pertama kali di Asia, yaitu di Malaysia Dan setelah 10 tahun, kini Sel Eko Marathon Asia menjadi gerakan nasional yang menggugah inspirasi dan antusiasme bagi mahasiswa di seluruh dunia untuk bangkit dan berinovasi menjawab tantangan energi masa depan dunia secara mandiri Kehadiran event internasional Sel Eko Marathon Asia ini juga diharapkan semakin mengangkat nama sirkuit Mandalika Indonesia Tentunya bisa berdampak pada perekonomian warga ya Tribuners Nah bagaimana Tribuners? Kita berharap rencana penyelenggaraan event Sel Eko Marathon Asia ini berjalan lancar dan sukses ya Saksikan terus informasi terbaru tentang sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok ya Mata Lokal Menjangkau Indonesia Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya